Intro Assalamualaikum video kali ini saya mau membuat pempek dos pakai takaran sendok disini saya punya tepung topioka 10 sendok makan tepung terigu 8 sendok makan bawang putih 1 sendok telur 1 butir roiko 1,5 sendok makan garam 1 sendok 1 sendok penyedap 1 sendok pertama kita masukkan dulu tepung terigunya masukkan bawang putih masukkan semua bumbunya tadi seperti bawang putih roiko garam penyedap kita aduk semuanya disini saya menggunakan air panas 1 gelas takaran gelas blimbing takaran tidak tidak untuk teksturnya seperti ini ya teman-teman kita tunggu dingin dulu ini udah dingin langsung kita saja kita masukkan sagunya atau kanjinya atau tepung topioka oke adonannya sudah kalis sekarang kita bentuk pakai isian telur untuk airnya sudah mendidih jangan lupa kita masukkan minyak sedikit saja supaya nanti pempenya tidak lengket selamat menikmati selamat menikmati ini teksturnya lembut sekali ya teman-teman jadi gampang banget dibentuk dan tidak lengket lihat menggunakan takaran tadi resep tadi yang saya berikan itu pas banget bagi yang pemula itu tidak akan gagal gampang banget ya teman-teman buat pempedos tanpa ikan pakai takaran sendok dijamin yang pemula tidak akan gagal prosesnya juga tidak lama hanya hitungan menit saja di sini saya mau pilih mana yang udah layak buat diangkat buat pempedos itu tidak lama ya teman-teman hanya hitungan menit udah bisa dinikmati kayak gini udah matang oke teman-teman ini udah ngapung ya kalau udah ngapung seperti ini ini tandanya udah masak sekarang kita angkat dulu sekian video kali ini sampai jumpa di masak-masak berikutnya bye sub indo by broth3rmax